Intro Laga Persia Jakarta versus Persi Bandung pada pekan ke-28 Liga 1 2022-2023 Tiga resmi ditunda Laga Persia versus Persi Bandung menurut jadwal sebenarnya akan digelar di Stadion Utama Glora Bung Karno pada Sabtu 4 Maret 2023 Dari pihak PT LIB selaku operator kompetisi hingga sekarang belum menentukan jadwal baru duel klasik Indonesia itu Sebelumnya, Luis Mila selaku pelatih Persi Bandung menyebut keputusan ini kurang adil Pelatih berkebangsaan Sepanyol itu menyebut Laga seharusnya digelar sesuai jadwal yang telah ditentukan Apalagi Persija Jakarta tengah dalam kondisi tak full time Usai dua pemain asingnya Abdullah Yusuf Elal dan Hano Behren sempat dikabarkan sakit Menurut saya ini kurang adil Seharusnya tetap melanjutkan pertandingan di kompetisi sesuai jadwal sebelumnya Kami tidak mengerti, kita semua tahu Persija kurang beruntung Karena harus kehilangan beberapa pemain asing menjelang pertandingan melawan kami Di jadwal yang semula, kata Luis Mila Komentar itu pun dibantah mentah mentah oleh Thomas Doll Menurutnya, anak aslinya sudah siap menghadapi Persi Bandung sesuai jadwal yang sebelumnya ditentukan Kami sebetulnya sudah melakukan persiapan dengan baik untuk Laga kami melawan Persi pada tanggal 4 nanti Kami sudah melakukan latihan taktikal dan melatih dengan beberapa skema Saya rasa opini mereka terkait kami tidak betul, kata Thomas Doll Thomas Doll menambahkan sebenarnya ia juga ingin menghadapi Persi Bandung sesuai jadwal Namun, keputusan itu sudah berada di luar kendalinya Andaikan benar Persija kurang siap menghadapi Persi Bandung Rupa jadwal bukanlah tindakan yang tidak profesional Gelandang Persi Bandung Mark Anthony Klo Kembali fokus pada pertandingan menghadapi Persi Kediri pada Rabu 8 Maret 2023 mendatang Ia pun bertekad membantu timnya untuk kembali ke jalur kemenangan Untuk tetap berada dalam persaingan gelar juara Liga 1 2022-2023 Urung bertanding melawan Persi Ajakarta di pekan ini Klo memanfaatkan waktu untuk melakukan persiapan Namun, ia sedikit menyesalkan banyaknya pertandingan yang harus ditunda Pemain naturalisasi asal Belanda ini berharap Adanya perbaikan dalam beberapa aspek agar kompetisi Indonesia lebih baik Kita harus lebih berkonsentrasi lagi Sekarang semua harus bekerja keras untuk memenangkan pertandingan selanjutnya Yang pertama, saya ingin berbicara jika di kompetisi ini banyak sekali pertandingan yang ditunda Contohnya di Persi sendiri Melawan Bayangkar AFC ditunda Saat menghadapi Borneo AFC juga kami hampir gagal bertanding Apalagi untuk pertandingan besar sekarang kami Terlebih, kami tim yang sama-sama bertarung untuk merebut gelar juara Saya rasa kurang adil jika momentum ini harus tertunda Ungkap Mark Antony Klopp Lokasi pertandingan Persi Bandung menghadapi Persi Kediri pada pekan ke-29 Liga 1 2022-2023 Akhirnya menemui titik terang Berdasarkan laman resmi PT Liga Indonesia Baru Pertandingan kandang Persi tersebut akan digelar di Stadion Pakansari Sibinong, Kabupaten Bokor Pada Rabu 8 Maret 2023 pada pukul 15 waktu Indonesia Barat Laga ini juga akan disiarkan secara langsung oleh pemegang hak siar yakni Indonesia Meski demikian, Kabang Okorles Bogor Kapol Ikadek Pemil mengaku Belum mendapat informasi terkait kabar Stadion Pakansari akan kembali digunakan oleh Persi Bandung untuk pelaga tersebut Ia pun mengaku belum bisa memberikan keterangan apapun terkait hal-hal pengembanan Seperti diizinkannya atau tidak bagi penonton yang ingin menyaksikan secara langsung laga tersebut Hal senada disampaikan oleh pihak manajemen Persi Bandung Manajemen Persi belum mendapatkan kepastian mengenai menu pertandingan Persi Bandung versus Persi tersebut Manajemen Persi Bandung baru bisa mengumumkan kepastian terkait situasi persiapan pertandingan pada hari Senin 6 Maret 2023 Di sisi lain, persiapan tim Persi Bandung setelah dipastikan menunda pertandingan melawan Persi Jah Langsung mengalihkan fokus persiapannya ke laga melawan Persi kendiri Terima kasih sudah menonton!